Tol Tangerang Merak merupakan akses utama pemudik, terutama yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Sejak H-10 hingga H-5 lebaran, jumlah kendaraan yang melintas di ruas Tol Tangerang Merak mencapai 2 juta unit. Pihak pengelola tol memprediksi arus balik kendaraan dari Pulau Sumatera ke Jawa masih akan terjadi hari Minggu akhir pekan ini. Untuk mengurai kemacetan saat mudik lebaran di ruas Tol Tangerang Merak ataupun sebaliknya, pihak tol kembali memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen. Mulai tanggal 17 April, mulai pukul 5 pagi hingga tanggal 19 April pukul 5 pagi. Kami memprediksi masih akan terjadi gelombang arus balik di akhir Minggu ini atau dimulai pada tanggal 20 April 2024. Waktu itu, dalam upaya mengurai puncak arus balik nanti, kami akan kembali memberikan diskon tarif sebesar 20 persen. Dimulai pada tanggal 17 April jam 5 pagi sampai dengan 19 April jam 5 pagi kembali. Kami mengimbau kepada pengguna jalan untuk mempersiapkan jadwal perjalanan agar dapat menghindari waktu-waktu puncak arus balik dan tentunya juga mempersiapkan segala satunya untuk melakukan perjalanan di ruas Tol Tangerang Merak diantaranya kecukupan saldo buang elektronik, kondisi kendaraan, maupun kondisi fisik pengemudi agar tidak mengalami kendara pada saat melakukan perjalanan arus balik. Pihak pengelola Tol Tangerang juga meminta kepada pengguna jasa jalan Tol Tangerang Merak untuk bisa mempersiapkan perjalanan arus balik mereka seperti mempersiapkan kondisi kendaraan termasuk memastikan jumlah saldo pada kartu pembayaran elektronik sebelum masuk ruas Tol. Ariel Maranus dan Ghanis melaporkan dari Kabupaten Serang.